Intro Nama ku Tia Malam ini aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman seram yang pernah kualami Kejadian ini kira-kira terjadi sekitar 6 tahun yang lalu Ketika aku sedang menikmati liburan sekolah di rumah nenekku yang ada di daerah Karawang Tepatnya di sebuah pedesaan yang tidak bisa kesebut namanya Ketika memasuki liburan semester, aku mengajak beberapa teman kelasku untuk liburan Dan saat itu aku mengajak teman-temanku untuk berlibur dan menginap di Karawang Jujur, sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke rumah nenekku yang ada di Karawang Semenjak nenek sudah tidak ada Sampailah hari itu Aku dan beberapa teman kelasku berangkat bersama Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Bandung, Karawang, kami pun sampai Sampai Ketika aku masuk ke rumah, aku disambut oleh Mang Oni Mang Oni adalah ART nenekku dari dulu Karena dia tidak memiliki rumah, keluarga ku pun menyuruh Mang Oni untuk menempatinya Sekaligus mengurus juga Rumah nenekku ini memang berbentuk bangunan klasik Masih berarsitektur Belanda Dengan wangi yang khas bangunan kuno Dan di dalamnya terdapat banyak lukisan Dan benda-benda kuno peninggalan nenekku Setelah mengajak teman-temanku untuk melihat isi rumah ini Kami pun larut dan menghabiskan waktu sambil mengobrol di salah satu kamar yang ada di sana Sampai tak terasa malam pun tiba Setelah selesai makan malam Kami pun memutuskan untuk beristirahat Karena besok pagi Aku berniat mengajak mereka untuk berkeliling di desa ini Semakin malam Suasana di sini semakin dingin Kulihat teman-temanku sudah mulai terolak tidur Aku matikan TV di ruang tengah Dan beberapa temanku sudah tertidur di kamar depan Karena kulihat Sepertinya aku tidak mungkin untuk tidur bersama mereka Jadi kuputuskan untuk tidur di kamar sebelahnya Kamar nenekku dulu Sekitar jam 11 malam Akhirnya aku pun tertidur Dan ketika sedang nyenyak tertidur Entah jam berapa aku terbangun ketika Aku merasakan Aku merasakan Aku putuskan untuk tidur kembali Mungkin Mungkin itu perasaanku saja Aku coba untuk kembali tidur Namun Belum lama terlelam Dan ketika kembali aku lihat Ternyata Ternyata ranjang ini tidak bergoyang sedikitpun Sampai Terlama dari itu Ku dengar seperti ada suara yang mengetuk pintu kamar ini Siapa Siapa Namun Tidak ada jawaban Ku coba hiraukan dan lanjut untuk tidur Tapi Ketukan itu Kembali terdengar Bang Oni Aku mengira Itu Bang Oni Namun Ketika aku coba panggil Tidak ada respon Ketukan itu Masih terdengar Dan Tiba-tiba Kulihat Pintu itu Sedikit Terbuka dengan sendirinya Mataku Terkunci pada pintu kamar yang terbuka itu Kulihat Tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu Namun Aku masih menatap penuh ke arah pintu Dan Seketika Entah kenapa Angin kencang seperti masuk ke dalam kamar tidur ini Membuat bulu kuduku merinding seketika Merasakan Itu Entah kenapa Sepertinya hadirnya tidak beres Jantungku mulai berregup ganjang Perasaanku Mulai tidak enak Mataku terus tertuju ke arah pintu itu Menunggu Apa yang akan terjadi Aku tidak bergedip Sampai Ketika Aku mencoba fokus melihat ke arah pintu itu Astaga 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 Tiba-tiba Sebuah kepala muncul Mengintip di balik pintu itu Sebuah kepala dengan rambut putih Serta buka pucat Serta buka pucat Dipenuhi urat-urat yang berwarna merah di seluruh mukanya Matanya Matanya Kini menatap tajam ke arahku Itu Itu siapa Sampai Lama-kelamaan Sepertinya aku tidak asing dengan sosok wajah itu Dan Nenek Ya Ini Jelas sekali sosok yang kulihat itu Seperti sosok nenek Seperti sosok nenek Melihat itu Aku hanya bisa tetap diam Dan mulai menangis Kucoba memastikan Dengan mencubit mukaku Aku berharap Ini hanyalah mimpi Namun Ternyata bukan Ini bukan mimpi Dengan jelas Aku melihat Itu adalah sosok nenekku Aku hanya bisa tetap diam ke aku Melihat itu semua Aku hanya bisa membaca doa doa Yang aku bisa Karena Saat itu Aku pun cuma berbicara Tapi tidak bisa Sampai 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 Kali ini Perlahan muncul Tangannya yang memegang pintu itu Dan Dia mulai Melambaikan tangannya Ke arahku Yang masih duduk Di ranjang ini Ketika kulihat Nenek pun Perlahan mulai Tersenyum padaku Dan Samar terdengar Suaranya Menganggil Menganggil Nenek pun Aku menutup kedua mataku Rasanya Seperti tak sanggup melihat Dan mendengar Semua itu Dan Terus berdoa Hingga Suara itu pun hilang Ketika kulihat lagi Di depanku kini Sudah tidak ada Siapa-siapa Dan badanku pun Mulai bisa Digerakan kembali Aku pun Segera lari Keluar kamar Dan membangunkan Teman-temanku Hingga Akhirnya Mereka pun Terbangun Dan Mereka Heran Melihat Wajahku yang Pucat Dengan Keringat yang Bercucuran Mereka pun Bertanya Padaku Kenapa Namun Aku hanya Bisa diam Dan setelah Cukup tenang Aku pun Mulai Menceritakan Semuanya Aku hanya Bisa menangis Jika mengingat Kembali Kejadian Yang aku alami Tadi Mengoni pun Cukup panik Melihat Kondisiku Saat itu Yang benar-benar Syok Mengoni Hanya berpesan Padaku Untuk Tidak lupa Mendoakan Nenek Karena Mungkin Kejadian Yang aku alami Itu Merupakan Pengingat Untukku Agar Tidak lupa Dengan Nenek Dan Semenjak Kejadian itu Aku Berfikir Bahwa Siapapun Yang sudah Tidak Ada Dan Lebih dulu Meninggalkan Kita Mungkin Ada saatnya Mereka kembali Ketempat Kesukaannya Dan Bersemayam Di sana Sekedar Untuk Mengingat Bahwa Mereka Juga Pernah Hidup Seperti Kita Sekarang Tidak Ketempat Terima kasih telah menonton!